This is a personnel recovery. Proceed to target, recover the package, and move to extract. 3, 2, 1 I have positive control of the Raven Hai sobat nanti gadget, Rinan disini, terima kasih sudah klik video ini, welcome back to my youtube channel Pada episode kali ini, Mimin bakal recap alur cerita film aksi peran tahun 2012, berjudul Echo Feller Terima kasih untuk sobat nanti gadget yang sudah reviews film ini Film yang disutradarai oleh Mike McCoy dan Scott Wawf ini bercerita tentang kisah nyata aksi tim SEAL Amerika Yang mengejar teroris berbahaya yang berpindah tempat dari satu negara ke negara lainnya Layang perdana 17 Februari 2012 yang didistribusi oleh Relativity Media Dan diganjar dengan rating 6,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDB Namun sebelum kita lanjut, dukung selalu channel ini ya Dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya So guys, pastikan gadgetnya tidak kelobat dan ini dia alur cerita film Echo Feller Opening movie diawali dengan adegan latihan penerjunan Yang dilakukan oleh Siltim 7 di San Diego, California Scene kemudian berpindah ke Manila, Filipina Di tengah keremean kota terlihat mobil box es krim yang dikemudikan oleh seorang pria Yang bersama dengan satu orang wanita yang terlihat cemas Mereka melaju dengan kencang menuju dan masuk ke salah satu sekolah dasar Dan secara bersamaan terlihat mobil sedan mercy juga memasuki sekolah Yang diketahui merupakan kendaraan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Yang datang untuk menjemput putranya Kemudian para murid pun terlihat menyerbu mobil box tersebut untuk membeli es krim Termasuk putra Duta Besar Amerika yang juga mengajak ayahnya untuk membeli es krim Lalu sang pengemudi mobil es krim itu beranjak pergi menjauh meninggalkan mereka Dan tidak lama kemudian, boom! Diberitakan akibat dari ledakan mobil es krim itu Menewaskan Duta Besar, putranya, dan puluhan anak sekolah Dan pas keledakan bom itu belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas aksi tersebut Di suatu tempat di sore hari, sang pengemudi yang menjadi dalam pengeboman Terlihat mengasinkan diri dan bersembunyi di sebuah kem pelatihan Sin selanjutnya kita berkenalan dengan dua anggota tim SEAL 7 Lieutenant Rourke dan rekannya bernama Dave Di sana Rourke memberitahu Dave bahwa istrinya sedang mengandung Dan mereka pun memberi selamat kepadanya Rourke lalu memberitahu Dave untuk mengajak seluruh tim menghabiskan waktu Libur bersama dengan keluarga mereka di pantai Di tempat terpisah di Costa Rica, Amerika Tengah Kita berkenalan dengan Lisa Morales Seorang perawat Meksiko yang merawat anak-anak yang kurang mampu Lalu tidak lama kemudian, seorang pria yang diketahui bernama Cristo Datang dan disambut gembira oleh bocah-bocah yang berada di sana Di malam harinya rekan Morales yang bernama Walter Ross datang menemuinya Diketahui mereka berdua ternyata adalah agensi CIA Yang tengah melakukan penyamaran Yang diutus oleh CIA untuk mengawasi Cristo CIA meyakini Cristo merupakan salah seorang yang ikut mengelola jaringan teroris di Asia Tenggara Namun tanpa sepengatuan mereka, penyamaran mereka telah diketahui oleh anak buah Cristo Kesokan harinya mereka berdua yang tengah berada di sebuah hotel di Costa Rica Kedatangan tamu tak diundang Anak buah Cristo datang menyerang mereka Morales kemudian diculik dan dibawa pergi Sil tim tujuh yang liburan bersama keluarga mereka pun menerima panggilan tugas Berpamitan dengan keluarga mereka diberangkatkan ke Costa Rica Di tempat terpisah di sebuah kem penyamaran di hutan Costa Rica Mereka menyiksa Morales untuk mendapatkan informasi identitas dan misi penyelidikannya Cristo rupanya sudah mengetahui penyamarannya Namun Morales tetap tidak mengakuinya Sehingga dia pun terus disiksa Tim sil yang mengetahui lokasi Morales disekap kemudian berkumpul di camp militer Nevisil di Costa Rica Dan menerima arahan dari shift senior mereka Berdasarkan informasi intelijen, Lisa Morales diculik oleh Cristo Yang bekerja sebagai penyelundup narkoba dan senjata untuk mafia Rusia Gerilyawan dan sindikat narkoba Meksiko sejak tahun 1990-an Morales menyelidiki Cristo untuk mendapatkan informasi hubungan Cristo dengan jaringan teroris Abu Sabal Abu Sabal digetui merupakan dalang dari pengeboman di sekolah dasar Filipina Yang menewaskan duta besar bersama putranya Operasi pun dimulai Dengan menggunakan pesawat angkut militer Tim sil 7 diterjunkan di kegelapan malam Mereka kemudian bergerak masuk ke dalam hutan menuju checkpoint sesuai rencana Dan setembe di sana menunggu perintah dari pusat komando Berkoordinasi dengan pusat komando, mereka diberitahu Pasukan tim reaksi cepat akan menjemput mereka di titik ekstraksi pada pukul 6 pagi Saat pajar tiba, terlihat dua helikopter Sinox mengangkut pasukan reaksi cepat Navy SEAL Dari tim spesial warfare combatant Craft Crewman atau disingkat SWCC Jelengkapi dengan minigan dan pengeboman Dan persenjataan lengkap termasuk pesawat tanpa awak RK 11 Raven Sebagai pengintai dan pengawasan dari ketinggian Pasukan reaksi cepat langsung bergerak menuju ke titik ekstraksi penjemputan sesuai rencana Tim sil kemudian membagi tim Dan merapat ke kempara teroris dari berbagai titik Dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki Serta karena mereka terlatih, mereka pun beraksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Sehingga aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun tak terelakkan. Terima kasih. 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 Berhasil melumpuhkan para teroris, mereka kembali mendapatkan penugasan lanjutan. Pusat komando memberitahu mereka, Abu Sabal dan beberapa pasukannya akan menyeberangi perbatasan melalui terowongan yang berada di bawah pabrik susu di Meksikali pada pukul 7 pagi. Untuk itu mereka diminta segera terbang ke perbatasan Meksikali dan bergabun dengan pasukan khusus Meksiko untuk menghadang Abu Sabal dan pasukannya. Sesampainya di Meksikali mereka ditemui oleh Pedros, komandan pasukan khusus Meksiko. Pedros memberitahunya bahwa ini akan menjadi operasi yang sulit, karena tempat target operasi mereka sangat berbahaya, yang merupakan wilayah para kriminal bersenjata dan jumlah mereka lebih banyak. Mereka pun kemudian bergerak menuju ke lokasi target. Setibanya di sana mereka langsung menerobos masuk karya pabrik. Dan melumpuhkan beberapa penjaga yang berada di sana. Abu Sabal dan pasukannya yang mengetahui hal itu pun langsung bergegas pergi menuju ke terowongan. Tim Sil dan pasukan Meksiko kemudian membagi tim. Rork dan Dev serta beberapa orang pasukan Meksiko bergerak mengejar Abu Sabal. Sementara tim lainnya berjaga di luar gedung untuk mengamankan area dari serangan para musuh. Pasukan musuh terus berdatangan, sehingga aksi pertempuran terjadi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Demikian episode movie recap kali ini Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur Sampai jumpa pada video-video on the gadget selanjutnya See you!